Hai kemudian saya mau tanya kepada Pak Manurung Oke korannya sama bacaan sama sekarang masa motanya Bible itu nama itu kan kitab suci umat Kristian urat umat Kristen umat Kristian seharusnya semua umat Kristen ayatnya sama bunyi ayatnya sama jumlah suratnya sama jumlah kitabnya sama seharusnya bagaimana cara memahami ini kitab suci umat Kristen ortodok ini kitab suci umat Kristen katolik ini kitab suci Kristen umat protestan mana yang harus saya pakai seandainya saya jadi Kristen lagi kalau saya mau balik ke Kristen menjadi orang Kristen saya ikut Bible yang mana ya hadi ya bashir ya tobie bi da bi ya 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kamu Sumin yang dirahmati Allah semoga Allah senantiasa cerahkan segala rahmat segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kampu hujung dari dunia hingga akhirat Insyaallah dan Allah pun kumpulkan kita para Kamu Sumin dibahat naungan atas Allah setelah para Nabi setelah para orang-orang yang Allah kasihi Allah sayangi Allah cinta Insyaallah dibahat naungan atas Allah dimana tiada naungan selain daripada naungannya Insyaallah Amin Amin Allah Mu'amin Kamu Sumin pada kesempatan sore menjelang malam ini ya karena memang menjelang Maghrib ya di sini menjelang Maghrib di tempat saya ini saya kembali akan menghasilkan sebuah video dimana video ini mengesahkan tentang perdebatan ya Islam Kristen ya Mu'alaf versus Mutadin yang tadi ada sesi satu sesi dua sudah saya upload dan ini sesi tiga untuk kebelakang-kebelakang semakin seru kamu Sumin wah pokoknya gaduh-gaduh tidak karuan lah pokoknya seru jadi dari pihak pembicara Kristen ya hanya mengejar satu yang dimana waktunya terbatas jadi tidak dapat terjawab semuanya gitu ya nah di sini namun dia blunder ketika diberikan pertanyaan dari pihak Kristen ngarang namun begitu menanyakan dari pihak apa yang dia katanya ketahui itu ya tidak dapat terjawab dengan sempurna karena memang waktunya pendek ya hanya 15 menit bagaimana akan memberikan pemaparan secara lengkap karena memang waktu itu membatasinya gitu jadi ya gaduh-gaduh lah gitu oke demikian kamu Sumin videonya setelah itu setengah jam setelah selat duhur kita akan kembali ke ruang ini kami akhiri sampai disini wabillahi taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillah alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala karena rahmat dan hidayahnya kita tetap diberikan kekuatan iman islam insya Allah buat saudara-saudara saya yang ada di Kristen salam damai syiatra sukacita dari Kristus Yesus bapak ibu saudara sekalian kaum muslim dan muslimat yang berbahagia kita akan meneruskan program dialog untuk membedah keabsahan quran dan bibel pada siang hari ini untuk section yang selanjutnya yaitu program tanya jawab sanggahan dari pembicara Kristen dengan pembicara Islam jadi bukan tanya jawab dengan pihak pihak publik tapi tanya jawab antara pihak Kristen dengan pihak Islam dalam tanda kutip tanya jawab ini apa yang disampaikan oleh Ustadz Mas'ud apa yang disampaikan oleh Ustadz Ali tadi pihak pembicara Kristen berhak untuk memberikan sanggahan-sanggahan sekaligus berhak untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan bila mana itu diperlukan ya bila mana itu diperlukan demikian juga kepada pihak pembicara Islam apa yang disampaikan oleh Bapak Pangeran Manurung tadi juga apa yang disampaikan oleh kesaksian dari Bu Maya tadi itu pihak pembicara Islam berhak juga untuk menyangga sekaligus untuk mempertanyakan bila mana memang itu perlu semua juga demi membentengi akhidah masing-masing ya sebab apapun yang disampaikan oleh Bu Maya tadi mungkin bagi pihak Islam tidak nyaman lah dengan rasa tidak nyaman itu bagaimanapun pembicara Islam juga harus dapat menjembatani dengan rasa tidak nyamannya itu untuk menyanggah sekaligus akan mempertanyakan nah saya berharap kepada pembicara Islam karena kapasitas Bu Maya disini ini diundang tidak seperti Pak Manurung atau Ustadz Ali atau Ustadz Mas'ud jadi saya nanti juga mohon pertanyaan-pertanyaan tidak lepas dari meliputi tentang peran beliau hingga beliau memantapkan imannya kepada Yesus imannya kepada Kristen lah dan mungkin apa yang disampaikan oleh Bu Maya tadi tentang tentang masalah kenapa dia bisa masuk Kristen itu mungkin nanti Ustadz Mas'ud bisa menyanggah dan juga untuk mempertanyakan demikian pun juga apa yang disampaikan oleh Bapak Manurung tadi tentang masalah rancunya Al-Quran benturan-benturan dari ayat ke ayat nanti juga Ustadz Ali bisa menyanggahnya sekaligus akan mempertanyakannya waktu tetap akan berjalan 10 menit untuk menyanggah 5 menit untuk bertanya nah untuk yang pertama kami berikan kepada Ustadz Mas'ud untuk bisa bertanya apakah dipertanyakan kepada Bapak Manurung ataukah juga kepada Bu Maya menyanggah 10 menit 5 menit untuk bertanya waktu dimulai dari sekarang monggo Ustadz ya terima kasih yang pertama tadi kan juga katanya di Al-Quran ada pertentangan ayat-ayat dengan menyatakan diantaranya contoh masalah penciptaan alam ternyata di Al-Quran itu bukan visitati ayam 6 hari tapi malahan kalau dihitung ya 8 hari karena bumi itu butuh 2 hari begitu pula yang lainnya kalau dihitung atau di jumlah menjadi 8 hari bukan 6 hari ini sebagai laptop saya ini suka meng-install laptop Windows ya apakah Windows XP sampai Windows 8 dan lain-lain anggap saja membutuhkan waktu 1 jam per laptop atau per komputer saya bisa jadi 1 komputer meng-install Windows 1 jam kalau saya meng-install komputer 24 berarti membutuhkan waktu 24 jam logikannya kan begitu tapi saya bisa meng-install komputer 24 dalam waktu tidak sampai 10 jam bahkan hanya 6 jam 24 komputer padahal per komputer membutuhkan waktu 1 jam bisa dipahami ya lah begitu pula Pak Manurung ini tampaknya nggak paham itu loh Pak saya paham makanya saya sebentar 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 ini kan Al-Quran itu kan firman Allah betul dalam menciptakan alam Allah sudah menciptakan hukum dan sistemnya dulu sama seperti Bill Gates membuat Windows itu saya meng-install komputer lu jangan samakan Allah menciptakan Allah yang maha sempurna itu menciptakan seperti Stephen Job yang menciptakan apa gambarannya kan begitu tau nggak bisa sekarang gini ya Allah menciptakan bumi 2 hari menciptakan langit 10 hari anggap aja begitu atau 6 hari masalahnya di surah yang lain berkata bukan seperti itu 6 masa 6 hari 6 hari kan 6 hari 6 hari yang lain berkata 8 hari mana ada 8 hari ayo tolong di cek lagi 2 masa 4 masa dan 2 masa mangkanya bumi 2 masa ya lalu 2 masa lagi 4 masa toh kan dihitung sama seperti menginstall laptop itu tadi 2 masa menciptakan bumi 2 masa menciptakan bumi 4 masa menciptakan bumi 4 masa menciptakan gunung-gunung betul kan 2 masa menciptakan langit betul kan 2 tambah 4 6 ya itu salahnya 8 kalau seandainya saya install laptop 24 1 dikalikan 24 ada berapa ini kalau berpikirnya yang salah ya nah itu coba nah itu satu yang kedua Isa al-Masih itu kalau di surat Maryam ayat surat Maryam ayat 33 itu kan berbunyi wassalamu alayyah yauma wulitu wa yauma amutu wa yauma ub'asuhayyah ya kan selamatlah kesejahteraan atas aku ketika aku dilahirkan dan ketika aku dimatikan dan ketika aku dibangkitkan hidup lagi kan begitu loh lah ini kan mati kemudian bangkit hidup lagi menurut konsep Kristen mati disalip bangkit eh kemudian dikubur 3 hari 3 malam bangkit hidup lagi naik ke langit enggak pak di surah 4 ayat 157 Isa al-Masih disebutkan tidak meninggal di surat apa surat apa ya surat apa saya sudah tahu ayatnya itu saya hafal saya bunyikan ya begini ayatnya surat 19 ayat 33 Isa al-Masih disebutkan lahir coba cek saya cek ya mana itunya biar tahu sekarang begini tolong tolong itu apa proyektornya operator tolong proyektornya biar tahu soalnya saya tahu kok itu dari buku Islamic invasion sekarang gini saya ingin menyampaikan gini memang sepengatuan dari saudara kita di Kristen mati mati lahir mati dan hidup dibangkitkan kembali menurut papsir suara kita di Kristen itu adalah yang disebut mati ini adalah disalibkan bangkit hidup kembali itu pada hari ketiga nah sekarang menurut Ustadz dari pola berpikir di Islam itu supaya tidak sama dengan orang Kristen nah menurut Ustadz ayat itu bagaimana bukan supaya tidak sama biar Islam meluruskan Kristen ya ya gini ya di surat surat Andisa ayat 157 yang katanya Nabi Isa tidak mati itu bunyinya begini wakauluhum inna kotal nalmasiha isabnu mariyama rasulallahi wama kotaluhu wama solabuhu walakin subiha lahum ya subiha lahum kan nah dan disitu sama sekali tidak disebutkan bahwa Nabi Isa tidak mati tapi Nabi Isa itu tidak mati disalib dan tidak mati dibunuh ya kan tapi Nabi Isa itu mati matinya kapan nanti dulu ya karena apa coba di surat Al-Ma'idah tolong ini operator ini biar tahu orang-orang itu ayat Al-Quran itu ya di surat Al-Ma'idah ayat 117 Allah menceritakan kepada kita bahwa Nabi Isa mengakui kalau saya sudah mati ini 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 ya ya wesh oh iya nah makanya kalau belajar Al-Quran jangan ke pendeta yang gak ngerti Quran buyar itu ceritanya belajar ke orang Islam dulu bandingkan jadi biar gak ngawur nah coba ya yang surat An-Nisa ayat seratus lima puluh tujuh maaf ya coba terjemahnya saya suaranya pendeta gak ngerti saya ini sebenarnya bukan pendeta Pak banding dia salah saya ini orang awam saya gak bacalah pendeta sudah MT Master of Theology bukan pendeta saya ini akademisi ya ya udah udah gak usah mbak situ coba ini ya ya Anisa ayat 157 dan karena ucapan mereka sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa Putra Marliam Rasulullah padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya tetapi mereka yang mereka bunuh adalah ini apa tambahan ya apa dalam arti terjemah bukan tambahan Al-Quranya adalah yang diserupakan bagi mereka gak ada disini Nabi Isa tidak mati ya Nabi Isa itu tidak dibunuh dan tidak disalib ya kemudian kalau surat Mariam ayat 33 ayat 55 ayat 55 ayat 55 nabi Isa ayat 55 ayat 56 ayat 56 ayat 57 ayat 58 matikan dan di hari aku dibangkitkan hidup lagi semua manusia itu dimatikan kemudian dibangkitkan hidup lagi sama semua saya juga Pak Manurung juga dimatikan kemudian dibangkitkan hidup lagi jadi Nabi Isa itu juga mati gak ada ayat Nabi Isa tidak mati dan tidak akan mati itu gak ada di Al-Quran jadi yang dimaksudkan Ustadz kata mati dihidupkan kembali tidak ada urusan dengan masalah penyalipan sama sekali loh kalau di Al-Quran ini pokoknya kalau dikatakan mana Al-Quran kan tadi ngatakan bahwa Al-Quran menyatakan bahwa Nabi Isa tidak mati kan gitu yang ditanyakan oleh Pak Manurung tadi bermasalah satu sisi hidup satu sisi mati dimana disana ada istilah Taurah dan Injil konteks ayat itu saya hafal ayatnya tidak konteks ayatnya betul konteks ayatnya adalah sebentar Pak kalau dialog itu yang benar tidak saya mau jelaskan konteksnya yang punya hak dulu tentang Al-Quran sampaian apa saya silahkan Pak sampaian gak bisa bahasa Arab kok oke teruskan kalau pada surat Al-A'raf ayat 157 disitu disebutkan bahwa Allah dina yattabi'una rasul nabi yal-ummi yal-ladhi yajidunahum maktuban indahum fittaurah tiwal injil itu tau maksudnya ya dan orang-orang yang mengikuti seorang nabi seorang rasul nabi yang ummi yang namanya tertulis pada sisi mereka yaitu pada Taurah dan Injil ada kata-kata Injil kan waktu nabi Musa belum ada Injil jangan kan namanya Injil namanya Muhammad nabi yang ummi itu sudah disebutkan apalagi Injil Allah sudah tau nanti ada akan ada sebentar Pak jangan diganggu dulu nanti itu ada waktunya habis Ustaz wah kalau ngomong ini kan orang gak jelas jangan diganggu gini cara dialog gak bagus begini nih waktunya kita menepati waktu juga tadi kan diganggu omongan saya kan waktu itu diselai berarti saya butuh tambah 2 menit oke ya sudah sebentar saya juga masih itu ya jadi disitu jangan kan Injil Injil kan di abad pertama nabi Muhammad yang abad ke-6 pun disebutkan nabi yang ummi itu di jaman nabi Musa apalagi Injil abad pertama ya malah disebutkan oleh Allah karena yang mahatau keadaan yang akan datang itu Allah bukan disebutkan bukan coba saya jelaskan permasalahannya nanti ada depan nanti sudah habis sebentar betul coba biarkan dulu biarkan aja biarkan saya mau jelaskan konteksnya nanti waktunya betul yang dikatakan Pak Masud ada betulnya kan Pak Masud berkata bahwa jangan kan Injil jamannya berjamannya Nabi Muhammad pun sudah ada loh keliru nah begini di masa anakmu angkanya bekernya jangan kacau dulu dengan emosi ya loh saya tidak emosi apa yang emosi sudah kelihatan kok matanya dua-duanya emosi dua-duanya coba ini ya coba Allah menceritakan tadi kan mempertanyakan di masa Nabi Musa itu belum ada Injil kan betul saya katakan betul memang di masa Nabi Musa Nabi Musa belum ada Injil tapi kan sudah disebutkan Allah tentang Injil loh berarti ini kan enggak itu loh jangankan nama Injil nama Muhammad di masa Nabi Musa disebut dimana itu dimana Pak kenapa dimana ada Nabi Muhammad di zaman perjanjian lama disebutkan di dalam perjanjian lama ya sekarang gini itu di Taurat di Taurat dimana di Taurat ya dimana dimana saya akan lihat teks aslinya oke dimana teks asli Taurat yang asli adalah di Al-Quran sesuai dengan surat Al-Bayina ayat 3 fiha kutubun qayyimah kalau Taurat ini bukan firman Allah mana yang ada disini bukan Taurat Allah bahkan ini bukan diberikan kepada Nabi Musa juga bukan ditulis di masa Musa tadi sudah saya katakan menurut ulangan pasal 34 ayat 5 sama 6 penulis ayat Taurat Musa tidak tahu kuburnya Musa oke Ustaz waktu sudah habis sekarang kita aplauh buatan nah sekarang gini Ustaz poin akhir apa yang ingin Ustaz tanyakan kepada dua pembicara ini apa yang ingin Ustaz tanyakan supaya bisa di jawab apa yang ingin ditanyakan tadi masalah Markus oh saya enggak tanya Markus tanya yang lain tadi kan sudah saya nyatakan habisin waktu aja itu ya apa yang ditanyakan Ustaz ya kalau tadi ngatakan loh kalau pertentangan di dalam Bible itu kan masa penulisannya berbeda yang penulis juga berbeda kan gitu loh nah sekarang coba pertentangan itu pada kitab yang sama penulisnya juga sama pada masa yang sama yaitu pada kisah sahabat Yesus atau disebut oleh orang Kristen kisah Rasul pasal 9 ayat 7 dimana disitu disebutkan bahwa Paulus ketika mau masuk ke Damascus atau Damsik ya masuk ke Damsik Paulus melihat cahaya begitu terang beneran sehingga dia rebah tetapi teman-temannya seperjalan tidak melihat suara itu tetapi mendengar suara yang berkata kepada Paulus sedangkan menurut kisah sahabat Yesus atau yang disebut oleh orang Kristen kisah Rasul itu kalau pasal 2-2 sahabat perjalanan Paulus teman-teman Paulus itu memang melihat cahaya sehingga mereka rebah semua tetapi tidak mendengar suara itu padahal itu yang menulis satu orang dan sama-sama menceritakan tentang Paulus oke itu yang bisa tanyakan ya oke silahkan ayat yang dari mana kisah para rasul kisah para rasul sudah saya katakan di pasal 9 ayat 7 kisah para rasul pasal 9 ayat yang ke 7 yang berpentangan dengan kisah para rasul ayat 22 pasal 22 ayat 9 jadi di kisah para rasul 9 ayat 7 permasalahannya adalah apa sahabat-sahabat rasul tidak kokoh sahabat-sahabat rasul tadi kan kalimat bapak sahabat-sahabat makanya jangan emosi coba dikulingkan dulu ya gini belajar-belajar dialog dengan baik Paulus kan menyatakan ya Paulus mengatakan bahwa apa dinyatakan pak dia melihat cahaya yang terang-benerang ya kan kemudian dia rebah teman-teman seperjalanan dia yang mau ke damsik itu tidak melihat cahaya tetapi dia mendengar suara yang berbicara dengan Paulus itu sedangkan yang pasal 22 ayat 9 Paulus dan teman-temannya sama-sama melihat cahaya itu sehingga rebah semua sedangkan sedangkan teman-temannya teman-temannya 22 lihat konteksnya pak bapak jangan asal kutip-kutip pasal 22 itu konteksnya Paulus sedang berbicara kepada orang Yahudi jadi beda beda coba sekarang pertanyaan saya kembali kembali kepada Al-Qur'an coba kita cek dulu kita cek dulu ya ayatnya biar hadirin bisa melihat konteks ayatnya karena ini belum selesai dijawab pak pak makrus masalah surat 19 ayat 28 disana dikatakan mariam itu adalah saya tadi kan sebentar gimana cara dialog kayak begini saya tadi kan sudah dibatasi waktunya kalau tidak dibatasi saya jelaskan coba belajar sekarang pertanyaannya ada poinnya dikibas pak rasul tolong diberikan jawaban kok meloncat seperti itu sudah saya jawab jadi pasal belum ini tidak selesai coba di cek lagi ayatnya pasal 9 pak mas pak pasal 9 ya ya maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan karena mereka memang tidak mendengar suara itu tetapi melihat seorang juga tetapi tidak melihat seorang juga pun jadi teman-teman Lukas teman-teman Paulus ya mendengar suara tetapi tidak melihat apa-apa oke saya sudah nangkap pak masud ya jadi pasal 9 itu pak masud dituliskan oleh Lukas iya jadi dia menuliskan itu tapi pasal 22 itu itu bercerita tentang ketika Paulus ada di sidang dan dia menceritakan pengalamannya sama-sama ini pengalaman Paulus iya tapi yang menulis dalam pasal 9 itu diceritakan oleh Lukas sang penulis kisah sama yang pasal 22 yang nulis juga Lukas kisah Rasul itu penulisnya Lukas enggak bagaimana pasal 22 lihat pasal 22 itu berbicara tentang ketika Paulus menceritakan pengalamannya sama ini juga ketika Paulus menceritakan pengalamannya kepada Lukas dan ini sama-sama ditulis Lukas itu yang saya katakan tadi dari perspektif dalam penulisan pasal 9 dan pasal 22 itu berbeda karena pasal 9 itu hasil dari pengamatan dari Lukas itu pasal 9 tapi pasal 22 adalah itu cerita bukan Lukas lagi loh berarti Lukas ini goblok kalau gitu coba ini ada dialog pak kalau oke oke jadi jadi satu saya sangat menghormati Nabi Muhammad ya oke mohon maaf jadi begini kita sudahi pertanyaan dan jawaban ini publik yang akan menilai jadi dari pola berpikir pembicara dari Islam bahwa sang penulis di dalam kisah para suruh tetapnya Lukas baik pasal 9 maupun pasal yang ke-22 itu adalah Lukas tapi pola berpikir dari Kristen itu yang pasal 9 itu adalah Lukas tapi untuk yang ke-22 nya itu itu adalah pola berpikirnya Paulus satu pola berpikirnya Paulus jadi ada sebuah perbedaan tentang bagaimana kan nanti sebentar moderator yang menceritakan kepada Lukas itu Paulus atau bukan ya Paulus Paulus kan karena Lukas itu dokter pribadunya Paulus iya kan terus yang ayat 99 ini juga ditulis oleh Paulus ditulis oleh Lukas betul jadi gini tolong pak ya jadi pasal 9 itu Pak Masud ditulis dalam perspektif pandangan dari Lukas ingat itu pasal 9 tolong sebentar pak lalu pasal 22 isinya itu sebentar perspektif pandangan kayak apa ingin tahu saya pasal 9 itu Lukas yang menceritakan kehidupan Paulus tapi dalam pasal 22 Paulus sendiri yang kan sama-sama kisah pertobatan coba lihat ya sekarang yang penulis sekarang gini ya contohnya dua dua jadi sama saja itu kalau misalkan Lukas melihat di depan tapi kalau Paulus di belakang ya enggak bener mas coba lihat oke sudah kita kita tepuk tangan buat dua pendicara ya sudah kita akhiri sampai disini orang pak maku saja ngerti gue oke sudah jadi otomatis kalau ini mau dipertemukan terus akan terjadi benturan yang tidak akan menemukan ditemu tapi yang jelas apa yang disampaikan oleh Ustadz Masud itu adalah sebuah pola berpikir yang tidak bisa dirubah jadi silakan orang Kristen nanti akan menulis mencatat apa yang disampaikan oleh Ustadz Masud nanti bisa dipertanyakan dalam program tanya jawab demikian pun juga apa yang disampaikan oleh Bapak Pangeran Manurung itu juga menjadi catatan publik Islam bahwasannya apa yang ditulis pada pasal 9 dengan 22 itu ada sebuah perbedaan baik mungkin saat ini kita akan masuk pada pembicara yang kedua kami sampaikan kepada Bapak Manurung kami memberikan waktu 10 menit untuk ke depan untuk menyanggah apa yang disampaikan baik itu dari Ustadz Ali maupun juga Ustadz Masud apapun yang menjadi pembicaraan kedua pembicaraan tadi silakan Bapak Manurung bisa menyanggahnya sekaligus akan memberikan pertanyaan waktu kami berikan yang pertama masalah Markus 16 apa perlu dijawab lagi Pak? silakan oke Markus 16 kalau kita lihat dalam bahasa aslinya kalau kita lihat dalam bahasa aslinya dalam bahasa Yunani itu kan kalau di ayatnya yang ke-8 itu betul tadi Pak Masud Pak Masud ini rupanya cerdas juga dalam Markus 16 ini saya harus akui bahwa memang dalam teks-teks yang lain ayatnya yang ke-9 dari Markus 16 itu memang tidak ada sudah saya katakan dari awal mari kita berdialog dengan jujur jujur dengan sejarah sejarah mengatakan teks-teks kuno mengatakan bahwa Markus 16 ayat 9 itu memang tidak ada tapi itu pun hanya di sebagian teks-teks yang lain di teks-teks yang lain ada ya ini sekarang perdebatannya nah saya akan lihat dalam Markus 16 kalau di versi yang satu itu sampai ayat yang ke-8 sampai kepada kata sesudah itu Yesus sendiri dengan perantahan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang gekal itu dalam bahasa aslinya itu dalam bahasa aslinya endingnya itu menggunakan kata gar nah dalam bahasa Yunani itu tidak relevan atau tidak umum dalam ayat yang ayat sesuatu ayat itu diakhiri dengan kata gar karena apa? karena kata gar itu adalah ayat penghubung seharusnya pasti ada lanjutan ya saya bisa perlihatkan bahasa aslinya mungkin ada di laptopnya apa? bahasa asli Alkitab itu akhir dari Markus 16 ayat 8 itu diakhiri dengan kata gar yang adalah kata penghubung yang tidak lazim dalam teks-teks perjanjian baru ini secara teks jadi saya harus jujur ada memang versi-versi teks masalah Markus 16 Bapak Ibu lihat ini kata gar dalam Markus 16 ayatnya yang ke-8 ini diakhiri dengan kata gar saya perlihatkan ini ini adalah Markus 16 ayatnya yang ke-8 ini akhirnya karena ini adalah sambungan ini kata gar kata gar itu yang lazim dalam bahasa Yunani harus diikuti dengan kata yang lain sama seperti kalau kita nulis ada komanya saya pergi ke toilet koma masa bengong aja di toilet kan enggak iya mengantar sesuatu itulah jadi koma sama dengan bahasa ini jadi sebenarnya betul di versi yang lain tidak ada tapi secara bahasa secara teks saya sudah kasih alasan kenapa kita mempercayai ada ending Markus yang 9 nah secara kutipan-kutipan bapak perjanjian baru kalau orang-orang Kristen awam yang tidak belajar sejarah yang tidak belajar bahasa asli kalau dipertanyakan oleh Pak Masud pasti jawabannya oh iyalah karena Tuhan itu jawaban yang salah sekali lagi saya katakan kepada orang Kristen oh Tuhan kan bisa melakukan berbagai cara kenapa ini pendek kenapa itu panjang salah jawabannya kita harus kembali kepada teks-teks yang yang awal nah sebenarnya di abad pertama Pak Masud bapak-bapak gereja yang adalah murid-murid langsung dari rasul-rasul seperti papias yang ada tahun 120 seperti Polikarpus seperti Ignatius seperti Irenius itu murid-murid rasul sendiri dan mereka abad pertama sudah ada yang mengutip Markus 16 ayat 9 itu artinya bahwa dari abad pertama Markus 16 ayat 9 yaitu ending Markus panjang itu sudah dikenal oleh rasul-rasul itu sudah dikenal oleh bapak-bapak gereja makanya dikutip contoh papias pada tahun 120 dia mengutip bahwa ada Markus 16 ayat 9 dalam bukunya Explansion of the Lord Sentences nanti dicari bukunya Pak Menhaim Ali biasanya suka baca buku lalu misalkan Justinus Martyr tahun 150 beliau juga mengutip masalah Markus 16 ayat 9 dalam bab 50 bukunya yang berjudul First Apology lalu Tithatian pada tahun 172 dalam tulisannya Dia Terason beliau juga sudah mengutip Markus 16 ayat 9 lalu Irenius tahun 184 dalam bukunya Against Heresis juga mengutip Markus 16 ayat 9 dan ingat ini dikutip pada abad pertama yang artinya Injil itu kan ditulis pada abad pertama jadi tidak jauh artinya tulisan-tulisan dan kutipan ini bisa dipercaya Clemens dari Alexandria tahun 210 tertulian tahun 204 dalam bukunya Scorpius beliau juga mengutip Markus 16 ayat 9 lalu Hippolotus beliau juga mengutip bahkan dalam teks-teks latin kuno tahun 200an sudah ada teks Markus 16 ayat 9 ada disini saya tulisi sampai ada 40 Bapak gereja yang sudah mengutip teks Markus 16 ayat 9 yang itu artinya bahwa Markus 16 ayat 9 sudah familiar pada abad pertama jadi tidak ada masalah yang kedua jadi tadi masalah teks ada alasan bagi kita untuk ada kelanjutan ayat 9 karena ayat 8 diakhiri dengan kata gar koma jadi mustinya ada lanjutannya yang kedua masalah kutipan Bapak gereja yang ketiga masalah peristiwa peristiwa dalam Markus 16 ayat 9 judulnya Yesus atau Isya Almasi beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya lalu Yesus terangkat ke surga ini juga ada dalam Injil-Injil Matius Markus Lukas artinya peristiwa dalam Markus 16 ayat 9 ini secara peristiwa bukan suatu peristiwa yang berbeda atau sesuatu yang tidak ada di Injil lain jadi ini 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 jawaban saya sekarang saya mau bertanya masalah varian-varian teks Al-Quran saya sudah bagikan kepada umat tadi bahwa ada varian-varian teks saya mau ceritakan mushab Ibn Mas'ud itu yang ditulis pada zaman Muhammad karena Ibn Mas'ud bukan penafsir seperti Atta Bari yang ada di abad ke-7 atau ke-8 Ibn Mas'ud ada menyaksikan sendiri peristiwa turunnya firman Allah kepada Nabi Muhammad lalu ada nanti mushab ubai kalau ini tidak diajarkan di masjid saya sedih karena ini sejarah ini harus diajarkan karena ada mungkin ibu-ibu yang tidak pernah mendengarkan ini lalu mungkin kaget saya rasa ini bukan sesuatu yang menakutkan karena ini sudah familiar di tulisan-tulisan secara umum nah mushab Ibn Mas'ud sama ubai itu dibakar sama Usman lalu mushab yang dibuat atau diseragamkan oleh Usman adalah mushab Zaid iya kan pertanyaan saya kenapa kawan-kawan dari muslim lebih percaya kepada mushab yang ditulis oleh Zaid yang lebih lama yang lebih muda daripada tulisan Ibn Mas'ud yang lebih awal secara logika Ibn Mas'ud ada pada zaman Nabi dan dia tahu dan semua cendekan-cendekan muslim berkata mushab dari Ibn Mas'ud lebih lengkap saya kasih contoh dalam dalam Al-Bakoroh 2 ayat 275 maaf saya tidak belajar apa tidak mengerti bahasa apa bukan tidak mengerti saya tidak pasti tapi maafkan saya kalau ada pembacaan yang salah ini saya mohon maaf Pak Kiai dan yang lain surah 2 ayat 275 begini firmannya yang diawali dengan kata-kata Allah zina yakulunar riba la yakumuna ini artinya mereka yang memakan riba tidak berdiri ini adalah naskah Usman yang sekarang kita pakai ibu-ibu yang pakai di rumah itu itu naskah standar naskahnya Usman tapi dalam naskah Ibn Mas'ud memiliki awal bacaan yang sama seperti tadi tapi diakhiri dengan kata yang berbeda kalau di Ibn Mas'ud ada penambahan kata ya umal kiamat yang artinya mereka tidak akan tahan berdiri di hari kiamat secara gramatikal secara kelengkapan tekst sentences kalimat mushab Ibn Mas'ud lebih sempurna dan lebih bagus karena kalau kita hanya mengikuti mushabnya Usman yang hanya sampai kepada Allah zina yakulunar riba la yakumah mereka yang memakan riba tidak berdiri itu tidak lengkap tapi kalau mushabnya Ibn Mas'ud lebih lengkap mereka yang tidak yang tidak akan tahan berdiri di hari kiamat karena ini konteksnya orang-orang yang mengambil untung konteksnya orang-orang yang tidak mengambil untung dengan tidak baik tidak jujur akhir artinya apa orang-orang ini adalah orang yang seharusnya dihukum oleh Allah itu contoh contoh yang pertama contoh yang kedua dalam surah 33 ayat 6 berisi ini dalam naskah atau mushabnya Usman begini firman Allah wa ajawuhu umah umahatuhum terjemahnya saja malah tambah kacau tidak dimengerti berjumpa maaf maaf yang artinya dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka ini menjelaskan tentang Safa ya istri-istri Nabi Muhammad ini adalah mushab ya Usman yang standar yang kita pakai sekarang tapi dalam naskah Ibn Mas'ud yang para cendikiawan muslim yang belajar sejarah berkata bahwa Musa Ibn Mas'ud lebih sempurna di Ibn Mas'ud berkata begini jadi kalau tadi di Usman berkata dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka di mushabnya Ibn Usman itu dia berkata dia menambahkan dan ia atau Nabi Muhammad adalah bapak mereka secara penulisan dalam kalimat Ibn Mas'ud lebih sempurna tapi pertanyaan saya kenapa mushabnya Ibn Mas'ud tidak dipakai yang notabene Ibn Mas'ud adalah sahabat Nabi yang hidup pada zaman Nabi dan menyaksikan sendiri Al-Quran itu turun daripada menggunakan apa mushabnya Usman yang sudah terbelakang kemudian oke ya itu satu pertanyaan Monggo Ustadz Ali bisa dijawab pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Manurung Banggo dijawab saya kurang begitu tertarik dengan perdebatan ya saya lebih senang dengan dialog karena itu mencerdaskan kita jadi bersemangat memang tapi biarkanlah itu tipe masing-masing orang iya oke saya akan mencoba untuk membicarakan terkait dengan mushab Usmani nanti setelah itu saya akan bicara mengenai Bible kalau yang kita tahu yang kita tahu sekarang umat Islam pasti mengenal yang saya bawa ini Al-Quranul Karim ini Al-Quranul Karim sebetulnya bukan dari komunitas sebagian besar disini ini milik dari komunitas Ahmadiyya tetapi kalau dicek isinya kalau dicek isinya sama seperti apa yang dibaca oleh bapak ibu sekalian yang ada disini yang ahlus sunnah sama tapi mungkin tafsirnya yang beda tafsir dan tafsir itu bukan Al-Quran tapi kalau isinya sama kita bisa jujur tanya kepada siapapun yang mengaku muslim sekte apapun bacaannya sama hingga hari ini saya belum bicara mengenai sejarah tapi saya bicara mengenai fakta yang sekarang ada fakta yang sekarang ada kitab sucinya sama kalau bicara mengenai istilah Quran mereka akan menyodorkan kitab suci yang sama bacaannya sama jumlah ayatnya sama cara bacanya sama tetapi pasti bapak ibu akan kaget karena saya baru saja dari Maruku tulisannya kalau yang tidak bisa baca pasti salah baca coba saya contohkan ini di negeri Maruku itu tidak biasa dengan riwayat hafs hafs kalau riwayat hafs itu huruf kof titiknya dua di atas yang kita kenal disini ya titiknya dua di atas kalau huruf fa itu titiknya satu di atas sedangkan muskhaf waras waras yang di Maruku itu kalau huruf kof itu titiknya satu di atas sedangkan kalau huruf fa itu titiknya satu di bawah coba coba lihat ini ini saya baca kepotongan potongannya saja ya ini kalau orang yang bukan Arab pasti bacanya kalau yang bukan Arab padahal Al-Quran itu aslinya adalah tanpa titik tanpa fathah tanpa kasrah tanpa domah itu aslinya dan para sahabat waktu itu kalau membaca huruf tanpa tanpa titik tanpa fathah tanpa kasrah tanpa domah mereka bisa baca karena itu bahasa mereka tetapi yang bukan Arab diberi cara bantu yang disebut i'rab fathah kasrah domah dan titik jadi sekalipun cara meletakkan titik bisa berbeda antara orang-orang Afrika dengan yang kita kenal sekarang sekarang ini bacaannya sama tapi cara meletakkan huruf apa meletakkan titik titiknya itu berbeda nabi menerima wahyu itu tidak dilengkapi dengan titik fathah kasrah domah itu baru muncul kemudian membantu karena umat islam berkembang sampai ke luar Arab sehingga mereka bisa betul cara bacanya itulah sebabnya mengapa Sayyidina Uthman ibn Affan punya cara supaya menyatukan bacaan secara benar karena sampai ke Azerbaijan Azerbaijan itu bukan orang Arab karena saat itu ada laporan ini orang-orang Azerbaijan keliru cara bacaannya tolong ini diberikan cara yang tepat bagaimana maka muncul Abu Aswad Abu Ali dan sebagainya itu kemudian barulah kita mengenal istilah mushaf Usmani itu nah itu kalau kita mau jujur mengenai mushaf Usmani kemudian tadi dikutip mengenai ada mushaf Ubay mushaf ibn Mas'ud saya ambil contoh ini supaya nanti para hadirin jelas ya aduh mana tadi saya ambilkan contoh disini ada insyaallah ah ini sekali lagi contoh yang saya cantumkan ini supaya semua orang bisa baca saya pakai istilah tulisan latin contoh yang saya tuliskan disini itu adalah ayat Quran sesuai informasi hadis bukan ayat Quran yang termaktub di dalam mushaf ingat antara mushaf Usman dengan hadis itu lebih dulu mushaf ini ada daripada hadis ingat itu itu sejarah yang bisa kita pelajari bersama sekali lagi mushaf ini lebih dulu ada baru kemudian hadis sedangkan hadis itu juga bicara mengenai ayat ayat Quran menurut versi ini menurut versi itu saya ambilkan contoh menurut mushaf ubai bin kaab surat ini terbaca menurut menurut mushaf mushaf ubai ibn kaab tapi mushaf yang kita punya nah masalahnya apakah betul mushaf ubai ibn kaab berbunyi demikian ada contoh konkretnya tidak ternyata tidak ada contoh konkretnya tidak ada itu termaktub tertulis di dalam hadis kemudian hadis harus di cek apakah sanatnya itu ada pembohong atau tidak kalau ada satu orang yang berbohong berarti hadis ini adalah hadis daif berarti hadis yang menyitir ayat quran ternyata hadisnya ada pembawa perawinya orang yang bohong maka ini adalah dusta dan kita sudah punya sistem mana hadis yang mutawatir yang sahih mana hadis yang maudhu mana hadis yang palsu dan sebagainya jadi yang kita dahulukan adalah quran kitab suci umat islam itu bukan hadis kitab suci umat islam itu quran kalau ada ayat kemudian termaktub tertulis menurut hadis ternyata bunyinya bertentangan dengan mushaf padahal mushaf lebih dulu daripada hadis maka yang patut dipertanyakan adalah hadis jadi memang waktu kurang satu menit Arthur Jeffrey menghimpun versi-versi bacaan quran a b c d dan sebagainya tapi semua dihimpun dari hadis padahal hadis tadi saya bilang saya katakan saya ucapkan datang setelah mushaf quran ini ada itu poin yang pertama poin yang kedua masalah pilihan kata diksi diksi dalam hadis mufradat kalau bahasa arabnya itu saya ambil dari ini aja kalau yang versi versi quran itu muncul kata hanifam muslimah hanifam hanifah atau hunafah tapi kalau ibn mas'ud memunculkan kata al-hanafiyah ini sesuatu yang aneh aneh kenapa karena istilah ini muncul satu kali saja dan itu pun tidak muncul dalam mushaf quran tetapi dalam versi hadis berarti ini adalah menyalahi dari kaidah bahasa arab yang sebetulnya yang sebenarnya ini baru muncul kemudian ini sudah ada cara secara linguistik secara bahasa dikaji itu yang perlu untuk orang khusus tidak umum seperti ini itu susah jadi saya kira itu saya dibatasi waktu sebetulnya saya mau bicara lebih banyak oke terima kasih jadi satu hal dalam setiap pertanyaan jawaban itu sampai kapanpun tidak akan pernah memuaskan apapun itu baik dari pihak publik Kristen publik Kristen tidak pernah memuaskan tapi sededainya dari jawaban itu kita sudah dapat menjadi gambaran ke arah mana pola berpikir atau misi-visi dari orang-orang Kristen sebaliknya orang Kristen juga dapat melihat dengan jelas ke arah mana pola berpikir saudara-saudara kita di Islam baik sekarang juga waktu akan kami berikan kepada Ustadz Ali 5 menit untuk memberikan sebuah sanggahan ini tadi masih memberikan saya dari tadi belum ini bapak-bapak sudah banyak bicara sebentar bu ini 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 tadi menjawab pertanyaan dari Pak Manurung jadi setelah setelah Ustadz Ali nanti menyampaikan penyanggahan baru nanti ibu yang akan berbicara jadi ini tadi hanya memberikan jawaban yang tadi Pak Manurung sampaikan saya berikan waktu 5 menit Ustadz mulai dari sekarang saya mau minta fakta sekarang adakah yang bawa Quran Hafiz di sini Hafiz yang biasa dibawa saya bukan Hafiz tapi kalau dibaca pasti bacaan sama pasti bacaan sama kalau Al-Fatihah di situ berapa ayat kalau Al-Fatihah berapa ayat di situ 7 ayat kalau yang saya punya yang saya punya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin itu di sana berapa ayat 2 ayat saya hitung 1 ayat Ar-Rahmanirrahim itu ayat kedua Malik Yaumiddin ayat ketiga Iyakan Ambudu Iyakan Astain ayat keempat ayat ke-5 ayat ke-6 ayat ke-7 ayat ayatnya jumlanya sama atau tidak sama hitungannya sama hitungannya sama atau tidak hitungan cara menghitung sama tidak beda cara menghitung tapi bacaannya sama atau tidak Nabi meletakkan ini ayat ini ayat sama atau tidak waktu pewahyuannya waktu kewayaan ini hitung ayat 1 ini hitung ayat 2, tidak, Nabi tidak mengajarkan itu, tapi bacaannya semua sama, cara menghitung yang berbeda jadi yang bacaannya Quran itu bacaan, bukan ini ayat 1, ini ayat 2 ini ayat 3, Nabi tidak pernah menghitung-hitung begitu, tak ada itu cara ulama kemudian tapi jumlahnya 7, iya kan, caranya 7, kemudian misalnya bismillahirrahmanirrahim kul huwallahu ahad dihitung 1 allahussamad dihitung 2 lam yalit walam yulat dihitung 3, walam yakullahu kufwan ahad, dihitung 4 kalau bapak ibu yang punya Quran bismillahirrahmanirrahim tidak dihitung baru kul huwallahu ahad dihitung 1, allahussamad dihitung 2, lam yalit walam yulat dihitung 3, walam yakullahu kufwan ahad, dihitung 4 bunyi ayatnya berbeda ataukah talak tidak sama cara menghitung yang berbeda kita harus belajar itu karena kita tak belajar tak mengerti Quran ya 2-8 bisa kemudian saya mau tanya kepada Pak Manurung Oke korannya sama bacaan sama sekarang masa motanya Bible itu nama itu kan kitab suci umat Kristen umat Kristen seharusnya semua umat Kristen ayatnya sama bunyi ayatnya sama jumlah suratnya sama jumlah kitabnya sama seharusnya bagaimana cara memahami ini kitab suci umat Kristen Kristen ortodok ini kitab suci umat Kristen katolik ini kitab suci Kristen umat protestan mana yang harus saya pakai seandainya saya jadi Kristen lagi kalau saya mau balik ke Kristen menjadi orang Kristen saya ikut Bible yang mana ada lagi kitab Yobel maksud tetapi kitab Yobel tidak diakui sebagai wahyu oleh ortodok yang lain jadi standar kitab suci harus dijelaskan saya minta penjelasan dari video sudah habis Ustaz ya satu pertanyaan harusnya Bapak Manurung ini ada 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 tiga kitab kitab Kristen kitab katolik kitab ortodok jelasnya mereka memang berbeda-beda ada penambahan penambahan surah-surah di dalamnya mungkin di katolik ada penambahan lima kitab di di perjanjian lama lah pertanyaan Ustadz Ali dia bingung seandainya dia nggak bingung mungkin sambil karena jadi orang Kristen masyarakat nah karena dia bingung melihat kitab inilah dia hijrah ke Islam atau memberikan jawaban supaya Ustadz Ali bisa tenang nanti bisa bisa menjawabkan jawaban yang yang lugas dari Pak Manurung menguaslahkan baik di sesi apa di sesi ketiga ini ya sudah mulai memanas dan di sesi berikutnya ya Oh itu luar biasa dan ada soal jawab sekaligus apa ya dari audiens itu lucu-lucu kamu sini kalau ditonton sampai habis Insya Allah ya akan mendapatkan hiburan dari pihak Kristen menggelikan gitu ya jadi lucu karena sudah dijelaskan bahasanya Tuhan Kristen dengan Tuhan Muslim itu berbeda ah malah ada juga dari pihak Kristen yang bertanya apakah Tuhan Kristen dengan Tuhan Muslim itu sama gitu ya padahal sudah dari awal juga sudah dijelaskan tentang bagaimana konsep ketuhanan berbeda siapa yang menjadi Tuhannya itu pun berbeda yang jadi sesembahnya pun berbeda malah dari pihak Kristen pun masih ada yang menanya apakah Tuhan Kristen dan Muslim itu itu sama gitu ya jadi entahlah mereka nih susah sekali diberikan apa maparan karena memang ya itulah hanya modal asumsi contoh seperti Maya itu ya yang akunya murtadim keturunan Madura itu katanya keturunan Madura dia pernah cerita dengan saya itu ya bahasanya dia ada keturunan Maduranya dan dia murtad gitu ya bangga dengan murtadnya itu padahal murtadim itu artinya orang yang menghinakan dirinya kan begitu jadi entah apa-apa ya malah curhat gitu bukan berdebat tapi malah curhat gitu oke demikian saja Pak muslim yang dapat saya sampaikan saya di video sana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh subhanallah 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 subhanallah